Sesaat kalian sampai di rumah mansion, kalian akan mendengar suara aneh seperti ini Halo my friend, kembali lagi bersama saya di si panda berkarat lagi teman-teman Oke jadi pada video kali ini saya akan memberikan informasi ya Jadi kita akan membahas siapakah dibalik mansion atau rumah besar tersebut Ya dan kita akan mencari tahu apa isinya Ya isinya tentunya adalah 2 makhluk atau bisa kita sebut 3 ya 2 atau 3 itu apa saja boleh ya Jadi pengguna asli itu adalah yang pertama vindicator dan juga evoker Nah evoker itu dapat mengeluarkan makhluk satu lagi yang namanya vex Yaitu hantu teman-teman, kayak hantu atau pri gitu lah tapi pri jahat teman-teman Oke jadi kita akan membahas yang pertama dulu adalah vindicator Vindicator ini dia tingkah lakunya pasif ya atau kesulitan damai Kekuatan serang bisa dikemudah itu dia 7.5 darah Kalau normal 13 darah kali 6.5 Untuk keras 19,5 darah dikali 9,75 Oke ukuran tingginya ya sama seperti villager teman-teman Ukuran tingginya dia 1,95 blok Dan lebarnya 0,6 blok Oke dia tinggal di rumah besar rahasia seperti itu teman-teman Nah jadi di vindicator ini kan ada yang katanya Evoker datang pertama Nah ini menurut Mojang ya bukan menurut saya sebenarnya Ini saya nyarik dari Mojang Saya teman-teman saya translate teman-teman Lalu saya catat Evoker datang pertama Tetapi James mengingatkan yang lain Sebagai untuk meningkatkan variasi penyerangan yang akan anda hadapi Menggunakan taktik jarak jauh dan pendek Tetapi juga Kata James Ia ingin memberi kesan bahwa para illagers adalah sekelompok individu yang beragam Masing-masing dengan pengaturan mereka sendiri Dan begitu Gerombolan Perusuh Pembunuhan Vindicator Lahir meluncur Ke arahmu Dari relung gelap rumah besar kapak terangkat tinggi Terangkat tinggi ya Nah jadi itu dia vindicator Jadi Dia itu Pokoknya itu kayak si villager lah Dia warna kulitnya itu abu-abu Mukanya kayak villager Jadi dia juga sangat mempunyai villager Iron golem Dan player teman-teman Jadi jika dia melihat villager Iron golem atau player di minicraft itu Dia akan langsung Mengejarnya dan mengangkat kapaknya Teman-teman Mengangkat kapak seolah-olah dia ingin memenggal Memenggal gitu lah Nah Tanpa apa-apa dia langsung menyerang teman-teman Dan Jika kalian berhasil membunuh dia Dia akan menjatuhkan Dia akan mendukung sebuah barang Yang namanya Namanya pak kapak lah Yang kapak Dan juga emberlot Teman-teman Jadi dia akan menjatuhkan emberlot Oke Yang kedua Kita akan bahas tentang evoker Teman-teman Attack strength itu 6 darah 6 darah Kalau di IC itu 4 darah ya Normal 6 darah Oke Sama aja Tingkat lakunya Pasif Selan drama Seperti tadi Oke Dan ukuran Dan ukurannya Itu sama ya Seperti Si Pila Segini ya Si vindicator Tadi ya Kalian bisa Pilih Tadi dengar Muncul di rumah besar Di hutan razia Oke Seperti itu Evoker adalah Pengguna mantra Yang ditemukan Di rumah-rumah Hutan besar Dan Penggerbakan Dan merupakan Satu-satunya Sumber dari Totem Kematian Nah Jadi si evoker Itu Dia memakai Batu hitam Bersih Garis kuning Dan dia Wadah seperti Vindicator Cuman Matanya itu Warna hijau Kalau gak salah Warna hijau Ya Kalau si vindicator Warna biru Menurut saya Dia itu Bisa mengeluarkan Kekuatan Seperti Support Atau magi Biasanya Jadi Saat dia Mengangkat tangannya Itu ada Efek-efek Dia bisa Mengeluarkan Seperti Mulut buaya Dari tanah Lurus Ke arah kalian Jadi Cara kalian Menghindarnya Menghindarnya itu Kalian harus lompat Teman-teman Pas lompat Saat buaya itu keluar Tapi Saat kalian mendekatnya Dia akan menjauh lagi Teman-teman Dia akan menjauh Dan dia akan Mengeluarkan Makhluk Yang namanya Fakes Yang namanya Fakes Itu Gue juga Itu Fakes itu Itu dari Gini Dari Si evoker Itu Dan dia Seperti Peri Seperti Peri Tapi Jahat Teman-teman Dia Teks Itu Membawa Pedang Dan Terbang Tapi Susah Melawannya Karena Dia Terbang Tinggi Habis itu Dia menyerang Kebawah Lagi Teman-teman Oke Jadi Seperti Itu Dia Teman-teman Selanjutnya Kita Akan Membahas Mansion Di dalam Mansion Ini Dikatakan Berhati-hatilah Dengan Serikala Di rumah Hutan Ya itu Dikatakan Saya juga tidak Mengerti Apa yang Dikatakan Dan Dikatakan Ini Saya Mengambil Dari Mojang Lagi Teman-teman Jadi Bukan Ini Bukan Karangan Saya Jadi Saya Ambil Dari Mojang Apa Apa Dikatakan Apa yang Dikatakan Para Illagers Di rumah Mereka Yang Lembab Dan Terpencil Itu Dengan Penjara Redstone Altar Yang Rumit Dan Kamar Tersembunyi Yang Menampung Struktur Obsidian Aneh Seperti Mereka Merencanakan Sesuatu Kami Agap Membiarkan Terbuka Bagi Para Pemain Untuk Membuat Interpretasi Mereka Sendiri Kata James Saya Hanya Ingin Mereka Terlihat Seperti Mereka Benar-benar Mengurus Bisnis Mereka Sendiri Seolah-olah Mereka Memiliki Tujuan Ini Maksud Apa Mungkin Si Illagers Itu Mereka Mungkin Punya Tujuannya Aneh Selanjut Penduk Desa Yang Normal Hanya Berjalan Dengan Mengambil Apa Yang Diberikan Kepada Mereka Tetapi Para Illagers Seharusnya Menjadi Sedikit Lebih Aktif Menurut James Itulah Salah Satu Alasan Para Illustrator Memiliki Lengan Yang Dapat Mereka Lambaikan Menggunakan Kapak Alaram Kasus Vindicator Atau Melemparkan Conjurations Conjurations Yang Mengerikan Dalam Kasus Evoker Conjurations Apa Kayak Jurus Tidak Jurus Yang Gue Bila Tidak Kayak Buaya Gitu Yang Keluar Seperti Itu Sia Tetapi Jika Anda Mendengar Suara Itu Sambil Melalui Bagian Cacing Dari 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 Land Mansion Sebaiknya Anda Berjaga Jaga Evoker Dapat Memanggil Binatang Terbang Iblis Yang Disebut Fex Nah Ini dia Fex Yaitu Iblis Terbang Fex Bukan Peri Iblis Cuman Peri Menurut saya Kalau saya Lihat Yang Dapat Melewati Dinding Untuk Menukik Pada Pemain Nah Itu dia Teman Jika Itu Tidak Cukup Mereka Memiliki Serangan Sekunder Yang Memunculkan Sediretan Taring Untuk Meletus Dari Tanah Oh Itu Taring Untuk Meletus Dari Tanah Nah Itu Taring Kayak Buaya Teman Teman Yang Gue Delasin Tadi Kayak Buaya Kayak Perangkap Semua Bagian Dari Rencana Jens Untuk Membuat Pemain Terus Bergerak Saya Ingin Memaksa Pemain Untuk Bergerak Dan Tidak Hanya Berdiri Dengan Perisai Dan Menunggu Kata Jens Yaitu Katanya Jens Oke Itu Membuat Pertarungan Yang Ingar Bingar Sindikator Berlari Untuk Mengambil Ancang Ancang Vex Mengganggumu Dari Langit Dan Taring Membantak Kakimu Saat Kamu Mencoba Untuk Berurusan Dengan Target Baik Dekat Maupun Jauh Tetapi Woodland Mansion Menyimpan Banyak Harta Yang Layak Risikonya Yang Sebagian Besar Berada Di jalan Jubah Evoker Sendiri Oke Jadi Seperti Yang Kita Lihat Tadi Di Rubah Evoker Tersebut Yang Dikatakan Saya Dibacakan Kata Jens Jadi Disitu Ada Barang Jadi Dia Itu Bisa Mengeluarkan Yang Namanya Totem Jika Kita Membunuh Jadi Itu Warta Karun Yaitu Totem Totem Jadi Istimewanya Kita Bisa Hidup Kembali Jika Kita Memegang Totem Terbaik Dalam Pertempuran Dan Ia Akan Menjatuhkan Totem Of Undoying Peninggalan Sihir Yang Jika Dilengkapi Selama Beberapa Bencana Fatal Akan Bawa Pemain Kembali Ke Ambang Kematian Ya Ambang Kematian Gak Gak Gerti Itu Kalian Bisa Ngerti Sendiri Oke Jadi Seperti Itu Dia Menurut Mojang Gininya Tentang Worldline Mansion Ini Dan Ini Juga Jens Yang Bilang Namanya Jens Jadi Itu Teman Teman Untuk Penjelasan Kali Ini Agak Segitu Doang Ya Karena Worldline Mansion Ada Juga Musik Musik Yang Aneh Pas Saat Kalian Mulai Masuk Ke Worldline Mansion Itu Bisa Kalian Dengar Tadi Itu Musik Itu Agak Aneh Teman Aneh Ya Karena Musik Itu Apa Ya Gue Gak Tau Dari Mana Itu Musik Musik Jadul Tidak Jaman Dulu Teman Teman Jadi Oke Itu Itu Yang Belum Misteri Terpecahkan Dari Worldline Channel Buat Kalian Sudah Tahu Kalian Bisa Comment Di Bawah Untuk Berbagi Ilmu Dari Worldline Mansion Ini Selalu Kita Mempecahkan Misteri Ini Bersama Sama Oke Teman Terima Kasih Buk Kalian Sudah Nonton Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Abtakan Loncana Untuk Berlangganan Di Channel Oke Sampai Jumpa Lagi Bye Bye